Hai pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah animasi yaitu animasi rollercoaster seperti yang ada di layar ada beberapa kereta di sana yang meluncur di sebuah lintasan kita akan menggunakan teknik motion guide dan kita akan menggunakan teknik grafik untuk menghasilkan animasi seperti ini Hai wabarakatuh kali ini kita akan membuat motion guide namun lebih kompleks lagi dan kita akan membuat sebuah animasi rollercoaster dimana kita akan membuat sebuah file baru di Adobe Animate atau Adobe Flash kemudian kita atur ukurannya menjadi 800 kali 480 dengan fps 30 Nah untuk membuat rollercoaster saya akan membuat terlebih dahulu background dari rollercoaster itu sendiri kalau anda buka website ada banyak sekali kalau anda tuliskan rollercoaster faktor ada banyak sekali contoh desain di sana saya mungkin akan menggunakan desain seperti ini namun dengan gerakan yang lebih ekstrim jadi disini saya akan membuat sebuah menggunakan pencil tool saya akan membuat sebuah track atau lintasan dari rollercoaster jadi naik terus kemudian turun berputar dan kemudian bergelombang seperti ini nah anda juga bisa menghaluskan tracknya supaya lebih bagus jadi tidak terkesan kaku nah selanjutnya disini saya akan membuat sebuah layer baru saya akan membuat tiang-tiang panjang seperti ini dan untuk membuatnya saya akan melock dulu layer 1 yang sudah jadi tracknya jadi di layer 2 saya akan membuat sebuah garis-garis atau tiang panjang jadi disini saya akan membuat tinggi terlebih dahulu saya copy dan paste in place saya geser nah kemudian disini saya akan membuat sebuah motif silang seperti tiang panjang pada umumnya lalu saya copy bagian X nya ini dan bagian bawah saya copy dan saya paste in place lalu saya geser ke bawah saya lakukan berulang sampai memenuhi seluruh tiang ini nah setelah anda memiliki satu buah tiang seperti ini anda bisa anda menduplikasinya menjadi beberapa dengan cara menyeleksi kemudian anda copy dan anda paste in place kemudian anda geser dan anda paste beberapa kali sehingga anda memiliki beberapa tiang panjang seperti ini nah setelah selesai kita akan menghapus tiang-tiang yang tidak dibutuhkan anda lihat disitu ada tiang yang terlalu tinggi atau terlalu menjorok ke atas jadi ini kita akan mengambil gambar dari track nya kita copy track ini copy kemudian anda pastikan di layer 2 ini saya matanya saya tutup dulu biar tidak terlihat saya paste in place dan warnanya saya ubah supaya lebih mudah untuk memotong jadi disitu warnanya jadi merah dan selanjutnya saya akan memotong track nah tips untuk memotong track adalah anda potong yang paling dekat dengan track ini jadi disini saya potong saya seleksi kemudian saya tekan del untuk memotongnya nah sementara sisanya anda bisa melakukan double click dan anda hapus nah anda bisa melakukan ini secara berulang sehingga seluruh track menjadi bersih nah setelah track bersih anda bisa menambahkan berbagai macam hiasan atau motif lain seperti pada referensi anda bisa menambahkan langit anda bisa menambahkan tempat-tempat yang berwarna-warni sehingga akan tercipta sebuah wahana roller coaster yang cukup menarik gambar background sudah selesai dibuat anda lihat disini saya nyalakan kembali layar di layar 1 ada sebuah pad di sana tracknya jadi disini nanti saya potong terlebih dahulu saya pilih cut untuk mengkopinya kemudian di layar 1 ini akan saya buat sebuah animasi kereta saya akan membuat kereta dalam bentuk sederhana terlebih dahulu yaitu kotak saja dimana kotak ini nantinya akan menjadi kereta dan akan saya edit menjadi kereta dari roller coaster tersebut jadi disini saya membuat sebuah kotak kecil yang akan saya jadikan kereta kemudian saya atur ukurannya sedemikian rupa tidak terlalu besar terus kemudian saya convert menjadi simbol dan disini saya set sebagai movie clip titik registrasi di tengah dan saya beri nama disini adalah animasi kereta kemudian anda perhatikan kereta itu saya letakkan di pojok sana dan ini keretanya cukup kecil sehingga nanti bisa melintas di tracknya ini saya double klik untuk mengeditnya saat ini saya mengedit di simbol animasi kereta dan jika anda ingat tadi saya meng-cut atau meng-copy dari tracknya jadi disini saya tambahkan sebuah layer guide disini art classic motion guide terus kemudian di layer guide ini saya pastikan si track ini jadi tracknya akan saya pastikan saya tempatkan tempat di posisi background lintasan yang sudah ada nah kemudian disini karena kita sudah memiliki objek dan memiliki guide-nya guide-nya anda juga bisa mengatur stroke-nya supaya tipis jadi saya pilih hairline biar nanti lebih mudah mengaturnya nah sekarang anda memberikan durasi dari animasi itu sebagai contoh apabila kita melintas keretanya nanti akan melintas ini sepanjang 10 detik maka saya membutuhkan frame 30 fps x 10 detik yaitu 300 frame jadi di frame 300 untuk di layer guide akan saya tambahkan insert frame karena tidak ada perubahan sementara untuk layer 1 nantinya akan saya tambahkan insert frame namun demikian anda perhatikan terlebih dahulu di layer 1 itu masih belum jadi simbol jadi masih garis dan kotak seperti ini titik-titik berarti ini masih berupa objek gambar maka kita harus meng-convert menjadi simbol sekarang saya kasih nama kereta dan kereta ini baru akan saya animasikan saya tambahkan keyframe di frame 300 insert keyframe kemudian di frame 1 kereta ini saya bawa di frame 1 nya ke lintasan awal seperti ini dan di frame 300 maaf ini terbalik jadi di frame 1 saya taruh di awal lintasan dan di frame 300 saya letakkan di akhir lintasan nah kemudian di keyframe pertama atau frame 1 ini saya pastikan dia itu snap jadi ini anda lihat ada lingkaran kecil ketika anda gerakkan ini di tengahnya tapi ketika mendekati objek dia akan snap menjadi besar ini artinya dia sudah menempel ke lintasan begitu juga dengan yang frame terakhir nah di frame terakhir ini juga ada nah kalau anda lihat disitu ada sedikit naik lintasannya anda hapus terlebih dahulu biar rapi biar ujungnya adalah ujung yang benar-benar tidak naik gitu ya jadi ini anda hapus terus kemudian seperti tadi kita snapkan si otak ini atau kereta ini dari sini ke lintasan jadi sampai snap benar-benar snap anda lihat di awal tadi snap di lintasan awal sedangkan di akhir itu snap di lintasan yang terakhir selanjutnya anda tambahkan classic jadi anda klik kanan frame layer 1 anda tambahkan create classic twin maka jika prosesnya benar dia akan seperti ini mengikuti track nah saat ini jika filmnya atau movienya anda jalankan dia jalannya seperti ini nah agar supaya si kotak ini atau kereta ini mengikuti pola garis maka anda klik motion twinnya jadi di layer yang layer 1 yang warna biru ini anda buka properties dan disitu ada tulisan orientupat dan ketika orientupat anda centang maka dia akan secara otomatis mengikuti pola yang ada di sini nah jika anda tidak pas ini mungkin frame satunya kurang lurus jadi kita luruskan sedikit nah nanti kita bisa melihat kereta kita saat ini kalau dijalankan sudah mulai membentuk lintasan yang anda inginkan nah selanjutnya kita bisa mengedit jadi anda double klik nih di frame satunya anda double klik keretanya anda naikkan keretanya sedikit ke posisi lintasannya jadi dinaikkan sedikit seperti ini nah anda atur posisinya dan ini kalau dijalankan sekarang sudah berada tepat di lintasannya nah selanjutnya kita bisa menambahkan kereta-kereta yang ada di belakangnya jadinya kita akan menambahkan gerbong-gerbong berikutnya ya kereta-kereta gandengannya nah caranya relatif mudah saya kembali ke animasi kereta anda perhatikan kita memiliki durasi 300 frame saya kembali ke scene 1 nah di scene 1 anda perhatikan keistimewaan dari movie clip adalah meskipun dia hanya satu frame saja tapi dia bisa dijalankan dan bisa menampilkan animasi tapi ada kelemahan bahwa kita tidak bisa mengatur dari mana dia start sementara ada simbol lain yang bisa meng-cover kebutuhan kita yaitu simbol grafik jadi disini saya akan menambahkan frame terlebih dahulu jadi disini saya tambahkan frame karena durasi dari animasi kereta tadi adalah 300 jadi saya seleksi frame 300 saya seleksi semua dan saya tambahkan insert frame untuk menambahkan durasi sebanyak 300 frame nah saya klik kereta api saya oh maaf bukan kereta api tapi roller coaster saya gerbong kereta saya kemudian disini saya ubah simbolnya menjadi grafik dan disitu loop kemudian verse nya kita bisa atur verse nya adalah satu jadi anda lihat disitu ada grafik sekarang jadi grafik dan option nya adalah loop sehingga sekat ini kita bisa melihat di timeline gerakan dari kereta itu ini adalah keistimewaan dari grafik namun grafik membutuhkan frame yang panjang untuk menampilkan animasi yang panjang jadi ada perbedaan antara grafik dan movie clip kalau movie clip satu frame saja bisa jalan kalau grafik tidak bisa seperti itu namun keistimewaan dari grafik adalah kita bisa mengatur frame berapa dia keluar misalkan frame 20 dia akan start dari frame 20 nah fitur inilah yang akan kita manfaatkan saya kembalikan ke frame 1 si kereta ini yang sudah saya jadikan grafik melalui properties dan tiba nya dalam loop ini saya copy kemudian saya paste in place dan di paste in place ini loop nya saya ganti misalkan saya ganti jadi 3 ya saya saya zoom in nah kalau 3 ternyata masih overlap oke saya naikkan jadi 4 masih overlap saya naikkan jadi 5 oke 5 sudah hampir tidak overlap saya naikkan jadi 6 oh 6 terlalu gap nya terlalu panjang ya sudah 5 saja oke kemudian saya paste in place lagi sekarang berarti sekitar 9 ya karena 5 ditambah 4 1 ditambah 4 5 5 ditambah 4 9 ya kemudian saya lanjutkan lagi saya paste in place lagi 9 ditambah 4 itu 13 saya paste in place lagi 13 ditambah 4 itu adalah 17 jadi nanti kelipatan 4 ini semuanya nah setelah nanti anda juga bisa melakukan kelipatan yang berbeda tergantung dengan bagaimana anda tadi menyetting nya gitu ya anda nanti menyetting animasinya seperti apa bisa jadi anda menggunakan kelipatan 5 atau kelipatan 6 nah sekarang kalau anda lihat nah kereta itu saat ini panjang sekali sudah mirip dengan roller coaster yang sesungguhnya nah anda lihat wuuu seperti itu ya terus kemudian berputar dan ini semuanya gerakannya juga cukup baik dan dia akan continue seperti itu karena framenya tadi menggunakan metode grafik dan mulainya dimulai dari angka yang berbeda-beda yang paling depan tadi dimulai dari angka 25 terus turun dari 21 17 dan seterusnya sampai 1 nah inilah adalah teknik membuat sebuah animasi yang berulang namun diatur startnya ada yang start lebih awal ada yang start yang lebih akhir dan dengan teknik grafik kita bisa membuat ini menjadi bermacam-macam lagi tidak hanya roller coaster kita juga bisa membuat animasi yang berbagai macam jenis animasi dengan menggunakan teknik ini selanjutnya kita akan mengubah gambar kereta yang hanya kotak ini menjadi lebih baik lagi nah untuk melakukannya ada beberapa teknik sebenarnya kita bisa mengedit langsung di sini atau yang paling mudah kita mengeditnya dari library jadi di library tadi ada kereta jadi ini keretanya anda tinggal double klik saja si kereta itu nah disinilah anda nanti mengedit gambar kereta itu sebagai contoh kalau anda ingin lebih baik anda perhatikan disitu ada banyak sampel nah sebagai contoh kita mengambil sampel yang ada di sini anda perhatikan disitu ada warna biru terus kemudian warna merah dan seterusnya nah kita bisa melakukan mengedit membentuk menjadi seperti yang ada di sana yang perlu anda perhatikan adalah jangan merubah posisi terlalu ekstrim gitu ya karena nanti akan berpengaruh pada sambungan atau gandengan yang sudah anda lihat sebelumnya jadi kalau anda nanti oversize nanti bisa jadi dia akan mengganggu atau mengubah posisi-posisi sambungan yang sudah kita buat sebelumnya jadi disini saya cukup mengedit sebagaimana yang ada di layar gitu ya ukurannya tidak saya ubah secara signifikan terus kemudian disitu saya ubah saya kasih warna supaya lebih bagus jadi disini warnanya saya pilih warna biru kemudian disitu nanti juga ada warna merah sedikit terang disana outline nya juga anda bisa hapus anda juga bisa menambahkan detail-detail seperti motif motif atau coretan atau sticker terus kemudian anda kasih warna yang berbeda selanjutnya anda juga bisa menambahkan roda dari roller coaster tersebut misalkan anda membuat seperti ini anda hapus dulu outline nya nah anda letakkan di posisi yang anda sukai seperti itu terus kemudian anda tambahkan warna nah setelah ditambahkan warna outline nya kita hapus nah apabila kita sudah mengedit gambar ini kereta ini kalau kita jalankan maka secara otomatis keretanya akan ikut berubah gambarnya nah kita bisa melakukan berbagai macam kombinasi sebagai contoh kita bisa menambahkan penumpangnya jadi kita lock terlebih dahulu saya buat layer layer 2 saya letakkan di bawahnya biar orangnya nanti muncul di bagian bawah nah kalau anda lihat referensi orangnya berteriak dengan senang gitu ya jadi ini saya membuat sebuah orang yang sederhana stickman terus kemudian saya buatkan badannya saya hapus outline nya nah seperti ini kemudian saya atur posisinya saya beri tangan tangannya saya ubah menjadi berwarna hitam dan sedikit tebal nah seperti itu mungkin ketebalannya 2 kalau saya jalankan hasilnya seperti ini nah masih kurang ekstrim ya kita akan coba tambahkan sedikit animasi kepada orang tersebut jadi orang ini akan saya seleksi kemudian saya convert menjadi movie clip saya kasih nama animasi orang nah di animasi orang ini saya tambahkan frame jadi saya tambahkan saya seleksi frame 8 saya tambahkan keyframe kemudian saya geser sedikit badannya sedikit saja kemudian tangannya juga saya akan geser sedikit jadi tangannya seperti ini nah saya tambahkan frame juga untuk menambahkan durasi keyframe kedua jadi hasilnya seperti ini nah ketika di jalankan nah orangnya saat ini bergerak meskipun gerakannya relatif tidak terlihat terlalu jelas tapi jauh lebih baik dibandingkan dengan gambar sebelumnya yang hanya statis gitu ya nah anda bisa melakukan berbagai macam variasi sehingga anda bisa mengembangkan teknik motion guide yang digabung dengan teknik grafik untuk membuat sebuah animasi rollercoaster demikian tutorial yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk mengikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih